Selamat datang di Flash News Peta TV. Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo memastikan pihaknya siap menyesuaikan keputusan yang ditetapkan pemerintah dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Percepatan vaksinasi dan sosialisasi pengetatan protokol kesehatan segera dilakukan. Hal itu disampaikan Genjar usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual tentang persiapan penerapan PPKM Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, percepatan vaksinasi, serta belanja daerah APBD dan rakor kemiskinan yang dipimpin mendagri pada hari Rabu 8 Desember 2021. Jadi sebenarnya sudah ada keputusan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan persiapan Natal itu. Daerah mesti menyesuaikan semuanya, apapun yang terjadi. Kalau kemudian kebijakan itu selalu menyesuaikan pada kondisi, ya itulah fakta kondisi yang sifatnya anomali. Maka kalau saya dari daerah meminta pertama, pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tamu dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia di pintu masuk itu ketat. Itu permintaan kami. Yang kedua, kami di daerah punya tugas untuk melakukan percepatan vaksinasi. Kami punya tugas untuk melakukan sosialisasi penguatan pengetatan aturan tentang prokes, gak bisa enggak. Dan ini sudah mulai kita petakan. Kalau nanti Natal, maka sudah saya mintakan agar kawan-kawan kami, kalau di kita ada biru, keserah, koordinasi dengan kemenak, gereja yang mau beribadah besok dimana saja. Berapa tamu yang akan masuk? Ketentan-ketentan sudah ada, konsentan sudah ada. Bagaimana mereka melaksanakannya? Biasanya semuanya hybrid. Nah kita mesti pastikan. Nanti saya minta bantuan kemenak. Yang berikutnya adalah, yang di luar kelompok Kristen, Katolik yang akan Natal, kan banyak juga umat beragama lain juga akan melakukan ibadah. Sama perlakuannya. Maka semuanya mesti dikontrol. Kalau ini bisa dilakukan, maka yang urusan ibadah insya Allah kita bisa melaksanakan dengan baik. Kan ini sudah dua tahun kita belajar. Namun yang restoran, tempat pariwisata, mal, atau event yang akan berjalan, betul-betul ini mesti kita kontrol. Hitung-hitungan saya kita butuh waktu tiga minggu. Dua minggu terakhir, di jelang tahun baru, sama satu minggu pasca tahun baru, menurut saya itu menjadi sesuatu yang kritikal. Yang mesti kita semuanya ketat. Terlepas dari teknis persiapan menghadapi Nataru, Ganjar meminta kepada warganya untuk tidak banyak bergerak. Anjuran ini disampaikan Ganjar baik untuk warganya yang di luar Jateng maupun yang sudah ada di wilayah Jateng. Ganjar meminta dukungan dari seluruh pihak untuk bisa mensukseskan keamanan dan kenyamanan saat Nataru selama tiga minggu tersebut. Imbauan yang sama juga ditegaskan Ganjar kepada para ASN untuk tidak mengambil joti. Terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Peta TV dan portal berita pitanyews.id. Sampai jumpa.